Terima kasih Dan ritual ini sudah tepat Biasa saya melakukan ritual santet Makanya saya hancurkan di tempat ini Tempat ritual Anda ini saya hancurkan Dan saya musnahkan semua barang-barang Ritual Anda di sini Alat-alat ritual Anda di sini Jadi tidak usah Anda memarah-marah kepada saya Tujuan saya datang ke sini Untuk menghancurkan Anda Menghancurkan bagaimana? Ritual-ritual santet kalian itu Dukun-dukun santet seperti Anda ini Bisa saja kamu menghancurkan saja Tapi kita harus menghancurkan ibu dulu Siapa yang lebih kuat Itu yang bertahan Itu terserah Anda Pada intinya saya sudah bersihkan semua Alat-alat ritual Anda di tempat ini Jadi tidak akan ada lagi Orang-orang yang melakukan ritual-ritual santet Di tempat ini Anda malah mau Marah-marah dengan saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Patas saja Patas saja Itulah kamu Ibu semua Itu tentang Jaga ruang Ruangnya saya Iya ruang ritual ini sangat kotor sekali tadi energi put energinya pun sangat gelap sekali saya tahu bahwa itu kalau memang itu adalah peliharaan anda atau kodam-kodam yang ikut menyantet dengan anda di tempat ini Allah berapa lama anda menjadi tukun santit melakukan ritual di tempat ini tadi malam saya datang ke sini cuma tidak ada apa-apa yang mungkin anda belum datang tapi hari ini saya datang ke sini banyak sekali sajian-sajian dan saya lihat ada boneka yang sedang tusuk paku yang saya lihat ada foto juga disitu saya sedang mengecek pasien saya tumpang atau belum pasien atau masih sehat pasien dari mana pasien atau korban anda dengan pasien itulah saya mendapatkan hasil dan saya mengecek korban tersebut masih sehat-sehat saja ternyata sampai di sini ini bagus baru saya hancurkan alat-alat ritual anda saja saya tidak bakar tempat ini jangan terlalu sombong ucapannya jangan terlalu sombong ucapannya jangan terlalu sombong ucapannya kalau memang anda masih tetap buka praktek kentet di tempat ini ya mau tidak mau tempat ini saya akan panggil pada para warga agar membakar tempat ini panggil saja kalau dia berani mohon Oh 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 Ah 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 bentuk saja warga-warga itu tidak ikut saya kesini kalau warga-warga itu ikut saya kesini dapat tidak berani kalau mereka sudah saya ajak pasti mereka berani saya sendiri selama ini atau sejauh ini saya masih bicara baik-baik pada anda a**e hai 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 sahabat-sahabat semua ya tempat ini memang sudah lama dipantau Hai oleh para warga kalau mereka takut dan tidak berani untuk mendatangi sehingga Hai cari ini saya datangi ternyata di tempat ini banyak sekali tadi alat-alat ritual ya ada ritual itu banyak sekali sehingga saya harus musnahkan alat ritual itu ah 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 ahh Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. orang yang anda santet itu sudah sekarat mana keahlian anda mana kebisaan anda ah 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 se ee Laura lah Allah 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 Alhamdulillah alhamdulillah Kenapa? Bikankah santit itu mau anda kirimkan kepada saya tadi? Kamu kalah Ini sahabat-sahabat semua ya Jadi dukun ini sudah lama dia buka praktek di tempat ini Lakukan ritual-ritual di tempat ini dia sudah lama Sangat lama sekali Ini warga sekitar itu tidak berani Pernah ada yang datang ke sini Dua-tiga orang Kemudian mereka Harus berakhir Dengan mengenaskan oleh si dukun ini Sehingga mereka tidak ada yang berani Dan tadi malam Saya diajak mereka datang ke sini Namun tidak ada apa-apa Kosong tempat ini Cuma paginya saya diajak lagi Ternyata di sini sudah ada banyak sekali Alat-alat ritual tadi Setelah saya mustahkan Atau saya neutralis Alat-alat ritual itu Saya suruh Warga itu untuk bawa Pergi dari tempat ini Sudah diperingati warga Atau orang-orang di sekitar Dukun ini Ini cuma tinggal sebatang kara ini Sahabat-sahabat Sampai jumpa Sampai jumpa Kita akan buat Pusakanya ini Menyerang dia sendiri Bismillah Allah 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 kenapa Anda kena serang pusaka anda sendiri tuh bukan pusaka anda sendiri kenapa Anda tidak bisa kendalikan pusaka apa apa sihir kerjaan kalian yang menggunakan sihir-sihir itu sihir harus dibalas dengan sihir jadi sahabat-sahabat semua kalau kita ingin hancurkan dukun santet harus tahu cara kerja santet Insyaallah sahabat-sahabat semua tidak akan pernah yang namanya kena santet Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiqin wa al-Fatiqin wa al-Fatiqin Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Uwa di Atta wa uwa di Atta wa bezhan Lipaqin wa sallim ala Sayyidina Muhammad Ayyidhi wa al-Fatiqin wa al-Fatiqin WowmUTU, Sallim ala Sayyidina Muhammad 3 warga sahabatnya hanya untuk mengingatkan dia tiga warga harus jadi korban dari dukun ini saya akan beri anda tiga balasannya karena ulah kalau anda perbuatan anda saya akan dibuat dia juga buta juga saya akan cabut semua kemauan bismillahirrahmanirrahim semua keilmuan anda sudah saya musnahkan dalam tubuh anda dan kaki anda sudah saya buat lumpuh mata anda pun sudah saya buat buta itu jadi saya minta kepada anda tinggalkan tempat ini jangan pernah anda buka praktek di tempat ini lagi karena sudah banyak orang yang tidak suka dengan praktek-praktek sesat anda itu praktek-praktek sirik anda itu itu hanya pesan saya nasehat saya ya terserah anda mau anda dengarkan atau tidak ah sahabat-sahabat semua ya jadi tempat ini adalah tempat ritual dari si dukun ini dia sudah sangat lama sekali di tempat ini sahabat-sahabat semua mungkin nanti saya akan tunjukkan alat-alat ritualnya ketika ada kesempatan nanti saya akan tunjukkan alat-alat ritual dari si dukun ini nanti kameramen kita panggil warga untuk hancurkan tempat ini oke buat sahabat-sahabat semua seperti biasa pesan saya jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu amalkan sunnahnya tanamkan zikir salawat dalam hati yang insyaallah kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang lolif amin amin ya rabbal alamin ya itu hanya sekedar nasehat semua kembali kepada sahabat-sahabat pribadi pada intinya ketika kita ingin menjadi manusia atau menjadi kepribadian yang sangat dikagumi orang disukai orang disegani orang ya kita harus berbanyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang insyaallah Allah akan berikan semua itu dan ketika sahabat-sahabat ingin dilancarkan segala urusannya lancarkan segala riskinya ya itu tadi dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang insyaallah Allah akan jamin ya karena itu sudah janji ya memang sudah janji Allah terhadap hamba-hambanya ya mungkin hanya itu saja seakhiri wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat jangan pernah anda selamat menikmati selamat menikmati sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati